Selamat hari Lansia Nasional 2023. Lansia adalah seseorang yang memiliki usia lebih dari 60 tahun. Ada banyak faktor risiko pada Lansia yang membuat Lansia menjadi lebih mudah sakit, lebih mudah jatuh, dan menurunkan kualitas hidup. Pagi ini kita mengadakan beberapa pemeriksaan untuk deteksi dini. Yang pertama kita melakukan pemeriksaan genggaman tangan, karena salah satu indikasi kelemahan otak atau sarkopenia adalah otak yang lemah. Jadi kita lakukan pemeriksaan genggaman, dari situ nanti akan diketahui apakah genggaman tangannya kurang kuat yang menjadi indikasi ada kelemahan otak. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan untuk keseimbangan berjalan. Jadi kalau di RSO kita punya aplikasi namanya Kenari Jatuh atau Kenali Risiko Jatuh. Pemeriksaannya sangat mudah, jadi Lansia bisa berdiri kemudian nanti berputar dalam jarak 3 meter, nanti akan diukur kecepatannya. Dari situ kita bisa mengenali apakah ada risiko jatuh dan memerlukan alat bantu berjalan. Jadi tidak usah malu atau sungkan menggunakan tongkat misalnya, karena itu akan mencegah jatuh. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan situs ten atau dari duduk ke berdiri. Nanti diukur dalam waktu beberapa detik, mampu mencapai beberapa kali. Itu juga mencerminkan kondisi keseimbangan maupun kekuatan dari jantung dan paru-paru. Sehingga kita bisa mendapat gambaran apakah Lansia ini cukup bugar. Saya kira itu sangat bermanfaat dan bisa dilakukan oleh masyarakat luas. Selamat Hari Lansia Nasional 2023! Lansia Sarawak, Indonesia sepertapah!